Mestika Burung Hang Kemala Jilid 29 tamat. Setelah kegaduhan meredah, Xia Subeng dengan suara lantang berwibawa mengatakan, syukurlah kalau saudara sekalian telah menyetujui dan sependapat dengan kami bahwa kita harus mempertahankan hasil perjuangan kita ini. Akan tetapi, kita masih harus berjuang, karena tentu pasukan dari barat yang disusun oleh Panglima Kocuyit akan berusaha merebut kekuasaan dari tangan kita. Untuk sementara ini, aku akan memimpin kalian semua sebagai seorang Panglima tertinggi. Kelak, setelah semua rintangan dapat disingkirkan, baru kita akan membentuk suatu pemerintahan baru, suatu dinasti baru. Dan sementara ini, saudara sekalian akan saya tunjuk sebagai pembantu-pembantu saya di bidang masing-masing yang akan kami tentukan dalam beberapa hari ini. Kembali terdengar mereka bersorak dan pertemuan itu dibubarkan. Panglima Xia Subeng segera menemui tunangannya di bagian dalam istana. Mereka bertemu dan Kuibi merangkul tunangannya sambil menangis. Tentu saja hal ini mengejutkan hati Xia Subeng. Setelah menghibur dan mengajak gadis itu duduk, dia pun bertanya, Dimoy, kenapa engkau menangis? Aku bahkan membawa berita gembira yaitu bahwa semua Panglima dan pejabat telah menyetujui rencanaku. Kalau tadinya ada beberapa orang yang menyatakan keberatan untuk mempertahankan hasil perjuangan kita, yaitu kekuasaan di Kota Raja, setelah aku memperlihatkan mestika burung Hang Kemala, mereka senua setuju, Kuibi menghapus air matanya Koko, tadi Encilan datang, ehaha? Lalu apa yang kalian bicarakan? Engkau tentu sudah menceritakan rencana kita, bukan Kuibi mengangguk. Benar, dan hal inilah yang merisaukan hatiku ia menentang, Koko seperti yang telah kuduga sebelumnya, didalian hatinya, Kuibi tidak dapat menyalahkan encinya, karena andai kata ia bukan tunangan Xia Subeng dan tidak saling mencinta dengan pria ini, besar kemungkinan ia pun akan menolak gagasan mim berontak itu. Hem, lalu bagaimana aku minta kepadanya untuk membicarakan urusan ini dengan kakak Yang Chin Han, dan juga dengan Kang Kim Hang dan Soe Wee San, ku rasa mereka tentu akan berpikir panjang kalau mereka sudah mengetahui bahwa aku telah memiliki mestika burung Hang Kemala. Apakah Hengka sudah menceritakan hal itu kepada Enci Mu? Sudah, akan tetapi, Encilan mengatakan bahwa pusaka yang berada di tanganmu itu adalah pusaka yang palsu, Koko. Xia Subeng terlonjak dari tempat duduknya, berdiri dan memandang kepada kekasihnya dengan metel, terbelalak dan muka kemarahan. Apa? Benarkah itu, Binyoy? Tidak bohongkah Enci Mu itu kuidi menggeleng kepalanya, Enci Kuilan tidak pernah berbohong kepadaku, Koko. Suaranya menunjukkan bahwa ia tidak berbohong, dan ketika aku bertanya di mana adanya pusaka yang aslinya, ia menjawab acuh, seperti hendak mengelak, Kalau begitu, aku harus bertanya sendiri, dan sekalian membujuk mereka agar suka membantu setelah berkata demikian, Xia Subeng keluar dari ruangan itu dengan langkah lebar. Dia segera memanggil pembantunya dan memerintahkan agar mengerahkan seregu pasukan yang pilihan dan kuat untuk mengepung gedung bekas tempat tinggal Bong Kok Su yang kini dijadikan tempat tinggal empat orang muda itu. Dia tahu betapa lihainya mereka, maka dia pun harus membuat persiapan dengan pasukannya. Ketika Xia Subeng setengah berlari tiba di ruangan depan istana, terdengar seruan di belakang, Koko, tunggu dulu, aku ikut ternyata kuidi yang mengejarnya dan mereka berdua lalu menunggang kuda keluar dari halaman istana menuju ke gedung tempat tinggal empat orang muda itu. Di sepanjang jalan, orang-orang memberi hormat kepada Panglima Xia Subeng, akan tetapi Panglima yang sedang gelisah hatinya ini seperti tidak melihatnya atau memperdulikan mereka. Setelah tiba di gedung yang dahulunya menjadi tempat tinggal kuibi itu, mereka melompat turun dari atas kuda dan kuibi mendahului tunangannya berlari memasuki gedung yang pintu depannya terbuka. Pencilan Hang Koko ia berteriak-teriak dan mencari-cari ke dalam gedung yang besar itu, sunyi saja, tidak ada jawaban. Juga Xia Subeng mencari-cari tanpa hasil. Kemudian nampak seorang laki-laki tua berlari-lari masuk dari belakang. Ah, Chiang Kun dan Siocia kata bekas pelayan itu dengan gugut dan segera memberi hormat. Xia Subeng sudah menghardik di memegang lengan orang itu. Hayo cepat katakan, di mana mereka berempat Chiang Kun maksudkan, kedua Kong Chu dan kedua Xia Chia itu ya, di mana mereka kuilan juga bertanya. Sejak pagi tadi mereka sudah pergi, tidak mengatakan kemana mereka pergi, hanya memesan agar kami semua menanti saja di rumah belakang, keparat. Mereka membawa apa bentak Xia Subeng? Pelayan itu nampak ketakutan bingung. Tidak membawa apa-apa, eh, haha buntalan pakaian di punggung mereka bahkan mereka tidak menunggang kuda, hanya berjalan kaki keluar dari gedung, nampak tergesa-gesa, ah, mereka telah melarikan diri. Cepat, kita harus mengejar mereka. Xia Subeng sudah meloncat keluar, diikuti oleh Kui Bi. Setelah tiba di luar gedung, Xia Subeng bertepuk tangan dan bermunculanlah, para para jurid yang tadi telah mengepung gedung itu dengan bersembunyi. Baru sekarang Kui Bi melihat bahwa tunangannya itu tadi telah mengerahkan pasukan untuk mengepung gedung, Ia mengerutkan alisnya melihat tunangannya memerintahkan para pembantunya untuk minta bantuan pasukan dan melakukan pengejaran terhadap empat orang muda itu keempat penjuru. Kejar dan cari mereka, melalui empat pintu gerbang perintahnya dengan muka merah. Sebuah tangan dengan halus menyentuh lengan kiri Xia Subeng yang sedang marah. Xia Subeng menoleh dan ternyata kekasihnya yang sedang memandang kepadanya dengan wajah sedih. Koko, ingat, mereka adalah kakak-kakakku, katanya lirih. Xia Subeng menghela nafas panjang. Jangan khawatir, Bimoi. Aku sudah memerintahkan para panglima untuk mengajak mereka kembali dengan halus, atau kalau mereka melawan pun hanya menangkap mereka, tidak melukai apalagi membunuh. Kau tahu, aku tidak memusuhi mereka, tidak membenci mereka, akan tetapi mereka harus menyerahkan mestika burung Hang Kemala yang asli kepadaku. Hati kuibi terasa lega ia percaya kepada kekasihnya, ia pun diam-diam mengharapkan agar pasukan tidak akan mampu menangkap tempat orang muda itu karena mereka sudah pergi lama, sejak pagi tadi dan mengingat bahwa mereka itu tidak berkuda, dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, akan sukarlah untuk melacak mereka. Dengan berjalan kaki mereka dapat mengambil jalan melalui dusun-dusun dan sawah ladang, melalui bukit-bukit sehingga tidak meninggalkan jejak. Apalah yang diharapkan kuibi memang terjadi. Biarpun pasukan-pasukan berkuda yang kuat dan banyak melakukan pengejaran keempat penjuru, mereka tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, para komandan itu memecah pasukan mereka merupakan regu-regu yang hanya terdiri dari 12 orang setiap regu, menyusup-nyusup dan banyak pula yang melakukan pencarian dengan berjalan kaki. Chin Hong, Kim Hong, Hui San dan Kui Lan memang tadi nampak tergesa-gesa ketika meninggalkan gedung dan keluar dari pintu gerbang kota raja, akan tetapi setelah mereka jauh meninggalkan kota raja, mereka berjalan santai saja. Mereka sengaja mengambil jalan melalui sebuah bukit di sebelah barat kota raja yang penuh hutan sehingga mereka tidak meninggalkan jejak dan akan menyukarkan mereka yang mungkin akan melacak mereka. Mereka sudah menduga bahwa kalau si Yasu Beng mengetahui bahwa mereka telah pergi tanpa pamit, tentu Panglima yang cerdik itu akan cepat mengerahkan pasukan melakukan pengejaran. Kalau Kui Bi memberitahu bahwa pusaka di tangannya itu palsu, tentu si Yasu Beng akan mencurigai mereka dan bertekad untuk mendapatkan pusaka aslinya dengan menangkap mereka. Akan tetapi mereka berempat sama sekali tidak menduga bahwa usaha pelacakan yang dilakukan si Yasu Beng itu demikian bersungguh-sungguh sehingga setelah lewat tiga hari, mereka berempat sudah merasa lega dan sama sekali tidak mengira bahwa mereka akan dapat disusul para pengejar. Setelah melarikan diri lewat tiga hari, empat orang itu berhenti di sebuah hutan kecil untuk beristirahat dan berlindung dari terik matahari siang itu. Mereka membuka buntalan berisi makanan terdiri dari yoti dan daging kering yang mereka beli dalam perjalanan melewati sebuah tusun kemarin sore. Kui Lan dan Kim Hang memasak air dan memanggang daging kering setelan tadi Hui San mendapatkan air jernih. Air di panci itu sudah mulai mentidil dan bau daging kering yang dipanggang sudah menimbulkan selera karena sedapnya ketika mereka tiba-tiba saja berhenti bergerak dan memperhatikan sekeliling karena mereka mendengar suara orang. Kiranya, api yang mereka buat untuk memasak air dan memanggang daging kering, ditambah bau sedap daging panggang, menarik munculnya delapan orang di tempat itu. Melihat delapan orang yang berpakaian preman itu, mengertilah empat orang pelarian ini bahwa mereka berhadapan dengan delapan orang jagoan yang menjadi anak buah sia subeng karena empat orang di antara mereka adalah guru-guru silat yang melatih para para jurid pasukan khusus sia chi yang kun. Dengan sikap tenang, Chin Hon yang masih berjongkok lalu bangkit berdiri perlahan dan bertanya, suaranya tenang namun juga berwibawa. Apa artinya ini? Ada keperluan apakah kalian datang menyusul kami delapan orang itu juga bersikap tenang dan hormat. Mereka maklum bahwa dua orang pemuda dan dua orang gadis ini bukanlah sebarang orang. Bahkan dua orang di antara mereka adalah kakak-kakak-kakak Nona yang menjadi tunangan atasan mereka. Mereka sudah tahu bahwa keempat orang ini memiliki kepandayan tinggi dan tidak mudah ditundukan. Jiwi Kong Chud dan Jiwi Shochia, harap maafkan kami. Kami diutus si Aciang Kun untuk mengejar kalian berempat dan minta kepada kalian agar kembali ke kota raja karena si Aciang Kun ingin bertemu dan bicara dengan kalian. Kata seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam, seorang di antara empat guru silat pelatih pasukan khusus. Begitukah kata Chin Hong? Kalian delapan orang utusan, kembalilah ke kota raja dan katakan kepada si Aciang Kun bahwa kami berempat sudah tidak mempunyai urusan apapun dengan dia lagi dan kami hendak kami lanjutkan perjalanan kami, harap kalian tidak mengganggu kami lagi. Kong Chud, kalau kami lakukan itu tentu kami akan menerima hukumen dari si Aciang Kun. Kami telah diberi tugas kalau kami tidak dapat melaksanakannya dengan baik, tentu kami mendapat kemarahan. Hem, bagaimana kalau kami menolak permintaan kalian untuk kembali ke kota raja tanya pula Chin Hong yang menjadi juru bicara mereka berempat. Si Ting I besar muka hitam mencabut pedangnya, diikuti tujuh orang rekannya dan dia berkata, tugas kami adalah bahwa kalau kalian menolak, kami harus memaksa dan menangkap kalian bagus. Hendak kulihat bagaimana kalian menangkap kami Kim Hong yang sudah marah sekali meloncat bangun dan ia sudah mencabut sepasang pedang terbangnya yang diikat tali. Kui Lan juga sudah menyambar sebatang ranting sebesar ibu jari kaki dan sepanjang lengannya. Hui San tertawa dan pemuda ini pun sudah mencabut pedangnya. Hahaha, sudah kuduga bahwa si Asu Beng tentu akan mempergunakan kekerasan. Kami sudah siap menghadapi kalian Chin Hong sendiri memegang sebatang tongkat yang memang sudah dia persiapkan dalam pelarian itu. Melihat betapa empat orang muda itu sudah bangkit dan mempersiapkan senjata mereka, si tinggi besar muka hitam berteriak mimberi aba-aba dan mereka berdelapan sudah mengetung empat orang itu. Soh Hui San yang masih tersenyum itu berseru. Wah, mari kita berlumba. Seorang melawan dua orang dan kita lihat siapa di antara kita yang paling cepat mendapatkan kemenangan setelah berkata demikian, dia sudah menerjang ke arah dua orang yang terdekat dengannya. Pedangnya yang digerakkan amat cepat itu sudah membentuk gulungan sinar yang dengan cepat sekali menyambar berturut-turut ke arah kedua orang yang dipilihnya. Tidak ada jalan lain lagi bagi kedua orang itu untuk menyambut dengan tangkisan pedang mereka dan segera Hui San dikeroyok dua. Chin Hong, Kui Lan, dan Kim Hang juga sudah menyerang masing-masing dua orang lawan dan terjadilah pertandingan amat yang seru di tempat itu. Teriakan Hui San tadi bukan sekedar men-men dan melihat bahwa delapan orang itu agaknya memiliki ilmu barisan Pat Kua yaitu barisan pedang segi delapan dan kalau mereka diberi kesempatan membentuk Pat Kua Kiam Tin, barisan pedang segi delapan, maka akan merupakan lawan yang berbahaya. Maka, dia berteriak agar mereka masing-masing melawan dua orang musuh, dan hal ini jauh lebih ringan dibandingkan kalau mereka berempat menghadapi Pat Kua Kiam Tin. Memang Hui San ini orangnya lincah dan cerdik sekali. Karena mereka berempat sudah menyerang masing-masing dua orang, maka delapan orang itu tidak sempat lagi membentuk Pat Kua Kiam Tin dan terpaksa harus memelah diri dan pertandingan terpecah menjadi empat. Kim Hang sendiri tadi mendahului kekasihnya untuk menyerang si tinggi besar muka hitam. Gadis murid si naga hitam ini merupakan orang yang paling lihai di antara mereka berempat. Hal itu adalah karena ia telah minum darah ular hitam kepala merah, yang selain mendatangkan tenaga Sin Kang yang amat hebat, juga tubuhnya kebal terhadap segala macam racun. Bahkan tubuhnya, kalau ia mengerahkan tenaga tertentu, dapat mengeluarkan hawa beracun yang mematikan. Ia menduga bahwa si tinggi besar muka hitam yang memimpin delapan orang itu tentu yang terlihai. Maka ia mendahului Chin Han, menyerang si tinggi besar dan seorang temannya yang berdiri di dekatnya. Melihat kebatnya dua sinar pedang terbang itu menyambar ke arah mereka, si tinggi besar dan temannya terpaksa harus menyambutnya dan segera terjadi pertandingan yang amat hebat. Chin Han sendiri memainkan tongkatnya dengan ilmu silatnya yang dia pelajari dari gurunya, Sin Tung Kailong, yaitu Tai Hang Pang. Ilmu tongkal Tai Hang Pang, tongkat angin badai, ini memang hebat sekali. Begitu digerakan, nampak gulungan sinar tongkat yang mendatangkan angin menyambar-nyambar disertai suara yang berselutan, membuat dua orang pengeroyoknya terkejut dan harus cepat memutar pedang melindungi tubuhnya. Permainan sebatang ranting di tangan yang kuilan juga membuat dua orang pengeroyoknya sibuk sekali. Ranting itu, dimainkan dengan ilmu silat Hang In Sin Pang, tongkat sakti angin dan awan, bergerak halus seperti dipakai menari saja, akan tetapi bagi kedua orang pengeroyoknya, ranting itu seperti berubah menjadi puluhan batang banyaknya yang menghujankan totokan-totokan ke arah jalan darah dan bagian tubuh yang berbahaya. Pertandingan itu tidak berlangsung terlalu lama karena delapan orang itu sama sekali bukan merupakan tandingan yang seimbang bagi empat orang muda itu. Apalagi empat orang muda itu terpengaruh oleh ajakan huwisan untuk berlumba siapa yang lebih dulu dapat mengalahkan dua orang lawan masing-masing, maka mereka semua mengerahkan seluruh tenaga dan memainkan jurus-jurus mereka yang paling hebat. Belum sampai lima belas jurus, dua orang yang mengeroyok Kim Hong, yaitu si tinggi besar Muka Hitam dan seorang kawannya, roboh berturut-turut dengan luka terobek pedang di pundak dan paha mereka. Robohnya dua orang ini diikuti robohnya dua orang yang mengeroyok Chin Hong. Tongkatnya merobohkan mereka dengan pukulan pada lambung dan totokan pada dada sehingga membuat yang dadanya tertotok tongkat itu menjadi pingsan. Setelah dua orang ini roboh, disusul robohnya dua orang pengeroyok Wilan. Karena gadis ini hanya memergunakan sebatang ranting biasa, maka setelah dua puluh jurus, baru ia berhasil menotok roboh dua orang pengeroyoknya yang menjadi lumpuh kaki tangannya. Kini mereka bertiga menoleh dari melihat betapa huwisan yang mengajak berlumba tadi masih menghadapi pengeroyokan kedua orang lawannya. Akan tetapi, kekeluah orang lawan itu sekelah dikelak utuh lagi. Mereka terpincang-pincang. Mengeroyok huwisan, klan pakaian mereka sekelah robek-robek lengan luka-luka kecil merobek kulit mereka ke mana-mana. Jelaslah bahwa huwisan sengaja tak segera merobohkan mereka, hanya mempermainkan, membuat kaki mereka terpincang-pincang. Klan tubuh mereka luka-luka kecil akan tetapi dikelak sampai merobohkan mereka. Tentu saja huwisan tiklak berani menkelahului kuilan merobohkan kekeluah lawannya, karena kliat tiklak ingin melihat daklis yang kelipujanya itu merobohkan keluah orang lawannya paling akhir. Sanko, kenapa engkau masih mempermainkan mereka? Cepat hentikan, kita harus cepat pergi, kata kuilan. Menkelengar ucapan kekasihnya itu, huwisan memutar pekelangnya cepat-cepat, membuat kekeluah orang itu hanya mampu menangkis saja. Klan kliat berkata, kalian kelengar. Hayo cepat roboh, atau harus aku yang merobohkan kalian dan melukai kalian mendengar ini. Dua orang yang melihat betapa enam orang kawan mereka sukelah roboh semua dan mereka sendiri pun jelas bukan lawan pemukla lihai itu, mengerti bahwa mereka akan terluka parah kalau tiklak menaabdi. Maka, mereka pun segera melempar pedang dan melempar tubuh mereka ke belakang, terguling-guling dan tidak bangkit lagi. Huwisan tertawa bergelak, akan tetapi kim hang cemberut. Sialan sekali, kelaging kita hangus klan roti kita kotor semua ia menengkelang makanan yang tidak dapat dimakan lagi itu. Dan air pun sukelah tumpah habis, kata kuilan klan ia pun mengambil panci kosong klan perabot lain untuk li bawa sebagai bekal. Chinhon menghampiri si tinggi besar. Katakan ke paklas Yasu Beng bahwa hanya karena melihat klan mengingat akliku yang kuih bisajalah kami tiklak membunuh kalian. Terima kasih, Kong Chu kata si tinggi besar, maklum bahwa apa yang diucapkan pemuda itu himang sebenarnya. Empat orang muda itu segera meninggalkan hutan dan melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat menuju ke barat. Oduo Siya Subeng merasa kecewa sekali karena pasukannya tidak berhasil menangkap empat orang muda itu. Akan tetapi, hal itu tidak membuat dia mundur dalam tekadnya untuk mempertahankan kekuasaannya atas kota raja. Bahkan dia lalu menghimpun kekuatan pasukannya untuk mengatur daerah dan memperkuat kubu pertahanan di bagian barat untuk menghadapi pasukan kerajaan Teng yang tentu akan berusaha merebut kekuasaan kembali. Yang kuibi membantu kekasihnya dengan sepenuh hati. Ia amat mencinta dan dicinta si Yasu Beng, dan ia pun terseret ke dalam ambisi kekasihnya yang ingin menjadi kaisar. Ia pun tentu saja akan merasa bangga dan bahagia sekali kalau dapat menjadi permaisuri kaisar. Dan perang tentu saja tidak terlakan lagi. Menurut catatan sejarah, ketika pasukan kaisar Sutsung yang dipimpin oleh Panglima Besar Kok Judit dibantu oleh banyak pasukan dari suku-suku bangsa di utara dan barat, maka terjadilah pertempuran hebat di bagian barat. Kedua pihak tidak ada yang mau mengalah. Pasukan kerajaan Teng bertekad merebut kembali kekuasaannya yang dahulunya terjatuh ke tangan pemberontakan Lusan dan sekarang terjatuh ke tangan si Yasu Beng, sedangkan si Yasu Beng dan kawan-kawannya juga bertekad mempertahankan kekuasaan mereka. Setelah So Ngui San menyerahkan mestika burung Hang Kemala kepada kaisar Sutsung, dia tidak mau menerima imbalan jasa seperti yang ditekankan kepadanya oleh yang kuilan. Bahkan dua pasang pendekar yang saling mencinta itu, yaitu Yang Chin Hon dengan Kang Kim Hang dan Yang Kui Lan dengan So Ngui San, meninggalkan pasukan kerajaan Teng dan tidak mau melibatkan diri ke dalam perang. Hal ini adalah karena Chin Hon dan Kui Lan teringat akan adik mereka, Yang Kui Bi, yang mereka tahu membantu si Yasu Beng. Mereka berdua tidak tega memusuhi adik mereka, sedangkan kekasih mereka, Kim Hang dan Hui San, tentu saja mengikuti jejak mereka dan dua pasang pendekar itu lalu melangsungkan pernikahan secara sederhana, kemudian hidup sebagai rakyat biasa, tidak mau mencampuri perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan itu. Dan bagaimana dengan si Yasu Beng dan Yang Kui Bi? Kedua orang ini pun menikah, dirayakan besar-besaran, dan keduanya juga mati-matian mempertahankan kekuasaan mereka. Menurut catatan sejarah, perang yang dilakukan oleh pasukan kerajaan Teng untuk merebut kembali kekuasaannya itu berlangsung berlarut-larut sampai sembilan atau sepuluh tahun, dapat dibayangkan betapa hebat pengorbanan yang terjadi dalam perang perebutan kekuasaan ini. Rakyat pula yang menderita. Para para jurid yang tewas sampai ratusan ribu orang banyaknya. Harta benda rakyat dirampok atau dibakar, banyak pula rakyat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Dalam tahun 766, kurang lebih sepuluh tahun kemudian, barulah pasukan Teng dapat merebut kembali kota raja, dan kerajaan Teng dapat dibangun kembali di atas puing kehancuran akibat perang. Untuk pertahanan terakhir, Shia Subeng dan Yang Kui dibertempur mati-matian di kota raja, sampai keduanya gugur dan tewas seperti ribuan para jurid lain. Yang tidak dicatat sejarah, bahkan jarang ada yang mengetahui adalah bahwa sebelum suami istri Yang Kukuh ini menyambut pasukan musuh yang sudah memasuki kota raja, mereka masih sempat menitipkan anak tunggal mereka, seorang putera, kepada seorang wanita pengasuh yang berhasil menyelundupkan anak itu keluar dari istana, kemudian melarikan diri bersama para pengungsi, anak laki-laki berusia 5 tahun yang dapat diselamatkan dengan diakui sebagai anaknya sendiri. Sampai di sini, selesailah sudah kisah mestika burung Hang Kemala ini. Sesungguhnya, pusaka ini hanyalah sebuah benda mati, hanya sebagai lambang belaka, dan yang diperbutkan adalah kekuasaan itulah. Kenapa kekuasaan diperbutkan? Karena kuasa berarti menang, berarti selalu benar, selalu baik, selalu menang dan selalu enak. Selalu. Tamat.